Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, member sekolah ekspor, semua yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih pada sore hari ini, teman-teman kita semua bisa hadir di acara webinar seris yang diadakan oleh sekolahexpor.com. Seperti kita tahu, sekolahexpor.com setiap bulannya insya Allah mengadakan webinar-webinar yang berkaitan dengan ekspor dan maupun perkembangan untuk usaha teman-teman semua, sehingga usaha teman-teman, terutama yang di bidang ekspor ini, menjadi maju dan sukses. Itu yang seperti yang kami harapkan oleh founder sekolah ekspor, yaitu saya dan Pak Kitan semua. Jadi, teman-teman semua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian pada sore hari ini, sangat berbahagia sekali kami sekolah ekspor, kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Indra Prakosol. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Indra ini adalah teman sekelas saya waktu kuliah, dulu di ekonomi pajajaran universiti, tapi kemudian beliau memutuskan untuk berkarir, sedangkan saya kejeblos di dunia usaha, begitu ya. Makanya sekarang Pak Indra, titelnya panjang sekali itu ya. Jadi, mudah-mudahan sore ini, insya Allah kita akan mendapatkan banyak insight, banyak mungkin pengetahuan yang sangat bagus dari Pak Indra, terutama untuk masalah keuangan nih. Seringkali keuangan bagi kita, terutama UKM ini keuangannya, mengaturnya kurang baik ya Pak Indra ya. Kadang untuk perusahaan, tapi dipakai buat kepentingan pribadi seringnya. Jadi, sering salah penggunaan, salah pemakaian, kadang salah investasi, begitu ya. Jadi, ketika order perusahaan itu banyak, meningkat, malah kelabakan sendiri, karena uangnya dipakai buat, walaupun buat investasi, tapi investasinya nggak tepat, begitu ya. Kalau dipakai investasi, syukur, tapi kalau dibuat untuk foya-foya, malah tambah berantakan. Nah, itu yang sering terjadi di dunia UKM, di dunia bisnis, sehingga dengan adanya webinar ini, mudah-mudahan Pak Indra dapat memberikan pencerahan, bagaimana teman-teman semua sebagai UKM dapat mengatur keuangannya, sehingga bisnisnya lancar, tapi juga masa depan. Kita sebagai owner juga baik, begitu ya. Oke, Pak Indra, saya persilahkan untuk waktu dan layar kali ini. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Saya mengirinya teman-teman lagi ya. Kayaknya seumur langsung. Bro and sis boleh. Bro and sis, oke. Nah, baik. Kita ada waktu sampai jam berapa? Sembilan malam? Iya, sampai jam 12 malam. Sampai sebelum maghrib lah. Oke, sebelum maghrib ya. Baik. Sampai setengah 6. Sampai setengah 6 ya? Oke, baik. Nah, jadi gini Bapak-Ibu, teman-teman semua, terima kasih sekali. Saya senang sekali bisa hadir di antara teman-teman semua. Perkenalkan saya dengan Indra, izinkan saya untuk bisa sharing dengan Bapak-Ibu semua, dengan teman-teman semua di sini. Tapi tentunya karena modelnya adalah sharing, saya juga ingin bisa dua arah. Jadi ya, jadi monggo bisa dibuka mic-nya, tapi kalau misal ternyata ada suara-suara yang lain, boleh ditutup dulu gitu ya. Tapi saya ingin bisa interaktif. Dan boleh juga kalau misal berkenan untuk dibuka videonya juga boleh gitu ya, agar kita bisa saling kenalan. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu. Saya dengan Indra, saya Indra, saya kawannya Pak Rony, sejak masih kuliah dulu. Terus seru kita dulu, di masa kuliah kita dulu gitu ya. Dan rupanya luar biasa, beliau kita dulu punya warung, namanya cafe. Bilangnya sih cafe, padahal warung ya. Warung kaki lima, kita bilangnya cafe, namanya cafe marmer gitu. Nah itu, kami semua teman-teman mengerjakan itu di sela-sela kuliah kami. Dan ternyata kayaknya itu yang bikin Pak Rony untuk lanjut ke dunia usaha gitu ya. Luar biasa. Oke, nah. Kemudian saya lanjut sekolah lagi dan berkarya di perbankan sampai dengan 16 tahun saya di bank, sehingga saya banyak begitu mengenal teman-teman dari UMKM, dari small business, medium, sampai ke korporasi gitu ya. Nah itu skill limit dari saya. Nah sekarang saya mau dong kenalan nih ada Pak Andi Puyung. Pak Andi Puyung. Kenalkan dong usahanya apa nih. Masih di mute. Nah tau teman-teman yang ada itu mau gue. Pak Andi, bisa dengar? Nah masih di mute, masih di mute. Masih di mute, nggak bisa ya? Nah sip. Mute lagi. Iya mas, gimana mas? Gimana mas? Nah oke oke. Kenalan dong, kenalan-kenalan. Usahanya apa? Saya Andi mas, kebetulan saya dari Lombok, Lombok Dengah gitu mas. Jauhnya, oke. Usahanya apa? Saya tidak bertanggung. Kebetulan saya ada industri, ada industri kecil di rumah gitu. Kemarin kita coba di agrobisnis. Ada di agrobisnis. Kemarin ada, coba kita coba apa itu untuk bergerak di beda ekspor ini. Tapi kemarin kita belum bisa tembus gitu mas. Mas gitu. Ya mudah-mudahan. Ya istilahnya nak mudah sekarang, baru di kepo-kepo sama pembeli yang ada dari India kemudian coba-cepat kepo kita gitu mas. Agrobisnisnya apa? Agrobisnisnya kemarin kita kebetulan waktu ada sekitar 6 bulan yang lalu, kebetulan di Lombok harga cabai lagi-lagi down gitu kemarin mas. Makanya kita coba tampung harga cabainya, kemudian kita tampung, terus kita jemur, kemudian kita olah. Nah rencananya kemarin kita mau coba ekspor ke luar negeri gitu, tapi tidak tembus kemarin itu mas. Oh belum, belum, belum tembus. Belum tembus, belum tembus mas. Belum tembus. Oke, sip, sip, sip. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Nah kalau teman-teman yang lain, ada lagi yang mau sharing usahanya apa gitu? Siapa kira-kira Pak Rony? Pak Rony juga masih di mute. Halo, nggak ada lagi yang mau sharing? Baik, kalau gitu saya lanjut aja deh ya. Nah, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Share. Oke. Ini mudah aja kok. Ya, mana dia. Oke. Financial planning sustain your business growth. Gitu ya. Gaya. Judulnya bombastis. Judulnya adalah bagaimana dengan perencana keuangan, kita bisa sustain terhadap bisnis kita. Kayak tadi, bisnisnya Pak Andi yang di agrobisnis, dikeringkan cabenya gitu ya Pak Andi ya. Kemudian diolah dan itu untuk diekspor. Nah, berarti karena memang belum tembus pasar ekspor, tentu pasar dalem negeri sudah berjalan dong Pak Andi. Bener nggak? Ya kan? Nah, sudah berjalan. Artinya bisnisnya sudah mulai rolling. Baik, bagus gitu. Tapi, pernahkah kita mendengar bahwa ada bisnis-bisnis yang sudah berjalan, terus di perjalanannya mereka, tiba-tiba bisa tutup loh. Kan gitu ya. Loh, kenapa kok bisa tutup? Lain halnya, kalau misalnya kita udah pernah dengar lah, case-nya Nokia gitu ya. Nokia handphone. Nokia handphone. Itu kan tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba tutup. Terlibas sama yang lain. Kemudian Blackberry, terlibas sama WhatsApp dan lain-lain. Semuanya kayak begitu. Nah, tapi itu kan masalah teknologi. Itu kan masalah bagaimana terjadi yang namanya disrupsi teknologi, sehingga mereka tidak catch up dengan, mereka tidak bisa menyaingi atau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga mereka ketinggalan. Nah, itu hal yang agak beda sedikit nih dengan keuangan. Itu apa boleh buat? Itu research and development-nya mereka yang kurang. Tapi kalau di bidang keuangan, itu bisa juga terjadi. Bagaimana pada saat kita menjalankan dunia usaha, bisnis kita jalan, ternyata kayak tadi Pak Roni bilang, keuangannya campur dengan keuangan keluarga. sehingga uang modalnya kita itu malah kepake. Nah, itu biasanya udah diketahui tuh sama teman-teman semua. Saya yakin deh, teman-teman pasti udah pada tau bahwa keuang keluarga jangan sampai nyampur, sama keuangan keluarga, apa, usaha sama keluarga tuh jangan dicampur. Tapi pada prakteknya, ya gitu lagi, gitu lagi. Kan gitu ya? Nah, jadi, kesulitan dari financial planning adalah yang pertama, ada nggak uangnya untuk kita rencanakan? Nah, Bapak, Ibu, semua, teman-teman di sini, saya yakin ada uang yang mau kita rencanakan. Tapi yang kedua, yang kesulitan kedua adalah komitmen nggak dengan rencana yang sudah kita buat? Planning yang sudah kita buat? Akan lebih bahaya lagi, masih mending kalau kita ternyata, kita udah bikin planningnya, gitu ya, tapi komitmennya, ya, kadang iya, kadang nggak, kadang iya, kadang nggak, itu masih oke deh. Tapi, sebenarnya udah nggak oke, tapi lebih payah lagi, lebih bahaya lagi kalau ternyata mem-planning aja enggak, gitu. Karena, ada istilahnya, ada yang menyampaikan bahwa, bila mana seseorang itu gagal merencanakan, maka sebenarnya dia sedang merencanakan, sebuah kegagalan. Nah, kan kita nggak mau ya, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka, saya mencoba Bapak Ibu, untuk yuk, sama-sama kita buat financial planning untuk keluarga kita, untuk usaha kita. Karena nggak bisa dibisahin sebenarnya, antara planning untuk usaha dan planning untuk keluarga. Kenapa nggak bisa dibisahin? Sumbernya satu, yaitu dari usahanya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi kita dua-duanya itu mesti kita planning dengan baik. Nah, kita lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan konsep perencanaan keuangan, tahapan perencanaan keuangan, dan mengapa kita perlu proteksi dan investasi? Nah, konsep perencanaan keuangan itu adalah begini. Suatu proses di mana seseorang itu berusaha untuk memenuhi tujuan keuangannya melalui pengembangan dan implementasi rencana keuangan yang komprehensif. Jadi, pertama sekali, kita mesti tahu dulu, tujuan keuangan kita itu apa. Setelah kita tahu tujuannya kita keuangannya itu apa, mari kita menuju ke sana, mari kita mencapai, mencoba mencapai tujuan keuangan yang sudah kita tetapkan sama-sama. Maksudnya begini, mudahnya begini, pada saat Bapak Ibu ingin datang ke Jakarta, misalnya kayak tadi itu Pak Andi, mau datang ke Jakarta, udah jelas, tujuannya adalah Jakarta. Atau tujuannya adalah ke Cirebon, ketemu dengan Pak Roni. itu udah jelas tujuannya. Berarti kan kita sudah bisa bikin map-nya, kita sudah bisa bikin roadmap-nya, kita sudah bisa bikin, kita mau pakai apa, jalannya lewat mana. Ada banyak cara untuk menuju ke sana, misalnya. Pertama, bisa pakai pesawat, selamat pesawat sambung dengan jalan darat, atau mau pakai kapal laut langsung. Eh, bisa nggak sih langsung kapal laut dari sana sampai ke Pelabuhan di Cirebon. Atau bisa juga kita pakai jalan darat, pakai kendaraan pribadi, atau kendaraan umum. Ada banyak cara untuk bisa kita menuju apa tujuannya yang sudah kita tetapkan. Begitu juga dengan venture planning. Jelaskan dulu, pastikan dulu, bahwa tujuan keuangannya Bapak Ibu ini mau ke mana. Misalnya, tujuan keuangan saya di perusahaan saya, itu adalah ingin menjadi semakin besar. Dengan omset tahun ini 1 miliar, tahun depan 2 miliar, tahun depannya lagi 3 miliar, dan bahkan eksponensial. Pada tahun kelima, bisa sampai ke 10 miliar. Itu tujuan keuangan kita. Tujuan keuangan perusahaan kita. Bagaimana pula dengan tujuan keuangan keluarga? Misalnya, tahun ini saya ingin bisa mensekolahkan anak ke sini, tapi nanti kuliahnya maunya di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Itu tujuan keuangan keluarga kita. Atau juga bisa tahun 5 tahun ke depan, saya harus memiliki rumah. Misalnya begitu. Saya ingin punya rumah pertama, rumah kedua, bahkan mungkin rumah ketiga, nambah aset, dan lain-lain. Itu adalah tujuan keuangan. Cuma, bedanya nih, adalah begini. Pada saat tadi, pada saat Bapak Pandi, ini tadi contohnya ya, Pandi, itu mau ke Jakarta, eh, ke Cirebon. Bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal laut, bisa jalan darat. Kan gitu. Nah, apakah menggunakan pesawat, itu ada resikonya? Ada. Beda nggak dengan resiko menggunakan kapal laut? Beda juga. Bagaimana dengan jalan darat? Ada perbedaan juga resiko-resikonya. Nah, perencanaan keuangan juga sama seperti itu. Pada saat kita sudah memilih instrumen keuangannya, di situ ada resikonya. Dan itu yang harus kita mitigasi. Tapi ternyata, bukan cuma resiko di instrumen keuangan tersebut saja. Tapi, ada resiko-resiko kehidupan juga yang harus kita waspadai. itu masuknya adalah gini. Ada kata bijak nih, sebelum saya nggak rasanya. Ada kata bijak merencana keuangan. Yang pertama adalah, anakmu itu bukan investasi masa depanmu. Gitu ya. Jadi, jadi, jangan lagi nih, sebaiknya, sebaiknya kita tidak berpikir bahwa saya akan memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik buat anak pertama saya. Tapi nanti, setelah dia selesai, dia sekolah, lulus, bekerja. Saya harapkan dia membantu adik-adiknya untuk sekolah. Oke. Itu bukan tugasnya dia sebagai seorang anak. Itu tugas siapa? Tugas kita, Bapak Ibu. Benar kan? Jadi, jangan kita, jadi, jangan, sebaiknya, bukan jangan deh, sebaiknya, anak itu bukan investasi kita. Itu kan jadi kayak investasi ya. Kita berinvestasi di anak pertama agar hasil investasi kita bisa bantu anak, adik-adiknya, anak yang nomor dua, nomor tiga, begitu. Atau bahkan, kita berinvestasi kepada anak kita agar nanti di masa tua kita, kita bisa, tar kutip, numpang hidup sama mereka. Oke. Itu juga gak diharapkan sebagai seorang perencana keuangan. Dari, dari kacamata seorang perencana keuangan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang kedua, orang tua kita bukanlah pay letter-nya kita. Jadi, kita jangan bilang bahwa, oh, kalau misalnya kita mau beli, misalnya, mau beli kendaraan, gitu ya, kita bilang deh orang tua kita, ayah, ibu, saya punya uang buat beli kendaraan, tapi kurang, tambahin dong, tapi nanti ya, bayarnya ya. Itu bukan. gitu ya. Nah, kenapa, kenapa kita berupaya untuk tidak lagi, gitu, menjadikan anak sebagai investasi atau orang tua kita sebagai pay letter atau saudara-saudara kita sebagai pay letter-nya kita agar kita terhindar dari yang namanya generasi sandwich. Kita terhindar dari generasi sandwich dan bahkan kita tidak boleh menciptakan generasi sandwich di generasi berikutnya. apa sih generasi sandwich? Kayak begini, Bapak Ibu. Di sini, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ini kayak di tengah nih, sandwich ditekan dari kanan dan kiri, ditekan dari atas dan bawah, yaitu kita sudah berkeluarga, kita punya kewajiban finansial nggak untuk keluarga kita? Pasti, kita harus bisa membesarkan anak-anak kita, memberikan pendidikan yang baik buat mereka, dan bahkan kita bisa siapkan model juga buat mereka berusaha, dan gitu. Tapi ternyata, kita juga harus menopang kehidupan finansial orang tua kita. Harus ya, dan artinya nih harus. Harus di sini berbeda dengan memang kesadarannya kita, berbeda dengan memang ikhtiram kita, apa ya, rasa hormat kita pada orang tua, itu beda. maksudnya begini, kalau kita tidak men-support keuangan ke orang tua kita, maka kondisi finansial ke orang tua kita akan menjadi menurun. Ya gitu ya, itu berarti kita ditekan tuh, secara keuangan dari atas, generasi ke atas, maupun dari generasi bawah. Ya gitu. Nah, alangkah baiknya itu kita putus. Maksudnya bagaimana kita putus? Ya sudah, kita tetap, kita tetap mencokong orang tua kita. Tapi, jangan sampai pada saat kita nanti menua, kita pun menjadi seperti orang tua kita. Yang minta disokong keuangannya oleh anak kita. Padahal, anak kita kan sudah memiliki kewajibannya masing-masing. Anak kita nanti akan punya keluarga. Ya sudah lah, biarkan mereka konsentrasi dengan keuangan keluarga mereka. berbeda halnya, kecuali kalau anak kita itu ngasih pensiun misalnya ke kita. Bapak, Ibu, ini alhamdulillah nih ada rejeki, aku beliin rumah ya. Wah, misalnya kayak begitu. It's okay. Walaupun tanpa dibelikan rumah, tanpa dibelikan kendaraan, tanpa dibeliin macam-macam sama anak kita, kita juga sudah cukup. Intinya begitu. Artinya, kita cukupkan diri kita dan kita cukupkan anak kita agar anak kita nanti tidak perlu menanggung kehidupan finansial kita. Tapi kalau mereka mau beramal baik segala macam, ya itu boleh kita terima. Tapi bukan menjadi kebutuhannya kita. Enggak. Jadi, itu adalah genesis semangkannya sebaiknya kita kuatkan diri kita secara keuangan dan anak kita juga nanti kita siapkan mereka modalnya dan lain-lainnya. Dari survei menyatakan bahwa untuk generasi-generasi milenial dan sekarang generasi Z ya, Paroni ya, generasi Z, itu mereka akan sangat kesulitan untuk memiliki rumah. Sangat kesulitan. Oleh karena itu, sebaiknya kita siapin buat mereka. Kenapa? Karena harga rumah yang semakin tinggi. Mereka harus bersaing, pekerjaannya dan lain-lainnya. Itu sangat terasa dan survei seperti itu. Mengapa sih kok kita harus menyiapkan anak kita menjadi lebih kuat untuk saudara-saudara yang beragama muslim? Kita pasti sudah tahu bahwa ini ada ayatnya nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, kita nggak bisa lagi tuh bilang bahwa ya sudahlah mereka yang penting sudah saya kasih pendidikan dan selesai. Enggak. Nggak begitu ternyata. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Kita juga harus memastikan bahwa kehidupan mereka juga tetap sejahtera. Nah, di ayat yang lain itu menyampaikan Yusuf berkata supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit itu kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Artinya apa bahwa Ibu? Ini sudah diajarkan untuk berinvestasi dan proteksi. Kita sudah diminta untuk berinvestasi dan melakukan proteksi agar pada saat muncul masa sulit kita sudah tidak kelabakan. Intinya begitu. Jadi kalau di sini ditulis bahwa inilah tahapan percangkuangan dan mengapa kita perlu proteksi dan investasi itu ternyata sudah jelas. Kalau di rekan-rekan saudara-saudara yang beragam muslim itu memang diharuskan. Oke, kita lanjutkan. Ini dia proses hartanya kita itu seperti apa sih Bapak Ibu? Pertama harta itu diciptakan. Di kuadran pertama itu namanya wealth creation. Kita menciptakan harta. Bapak Ibu sekarang berusaha berupaya punya bisnis dan kemudian tambah ekspor pula semakin berkembang bisnisnya itu adalah tahap menciptakan kekayaannya Bapak Ibu. Menciptakan hartanya Bapak Ibu. Setelah itu ada yang namanya wealth accumulation. Diakumulasi dikumpulkan. gak cuman dikumpulkan saja tapi juga dikembangkan. Tadi Pak Andi ya Pak Andi bilang bahwa bisnis saya adalah agrobisnis. Agrobisnis produknya cabai. Cabai kering. Cabai dikeringkan diproses. Itu kan harta. Itu kan bisnisnya Bapak. Menghasilkan uang gak? Menghasilkan. Tapi setelah itu kemudian ada ide bisnis dari Pak Roni untuk diekspor. Begitu diekspor maka itu artinya harta yang sudah ada dikembangkan. Setelah dikembangkan tentu dinikmati oleh keluarga. Oleh kita anak, istri, orang tua. Orang tua kita juga ikut menikmati apa hasil karya kita. Namun, namun harta yang sudah berkembang, sudah dikumpulkan, berkembang, dan tidak dinikmati itu juga masuk ke kekuatan yang ketiga yaitu diproteksi. Yaitu dilestarikan. Wealth protection. Hartanya kita lestarikan. Jangan sampai harta yang sudah kita kumpulkan akhirnya jadi rusak. Rusak di sini maksudnya seperti apa? Misalnya begini. Bapak Ibu, yang sudah punya harta nih. Ada rumah misalnya. Ujung-ujungnya rumah buat siapa? Diwarisin kan? Iya nggak? Yang kuadran keempat web distribution estate planning atau distribusi warisan. Tapi, kalau di kuadran ketiga kita tidak sukses, maka rumah kita bisa hilang. Iya kan? Misalnya gimana? Misalnya kita bisnis, kita pebisnis gitu ya. Kita pebisnis, kita jalanin bisnis dengan baik, kita berhasil nambah rumah satu, dua, tiga untuk anak kita masing-masing. Anak pertama, anak dua, anak tiga kan gitu. Tapi ternyata pada satu saat bisnisnya turun. Begitu bisnisnya turun, dijual deh satu rumah. Nah, itu namanya kita tidak berhasil melestarikan harta kita. Dan tujuan keuangan kita yaitu anak nomor satu dapat rumah, anak nomor dua dapat rumah, anak nomor tiga dapat rumah, itu tidak tercapai. Kenapa? Karena terpaksa dijual. Bisa karena apa? Bisa karena resiko bisnis. Bisa juga karena apa? Resiko kehidupan. Gitu. Oke, nanti saya akan sampaikan juga apa sih yang dimaksud dengan resiko kehidupan yang bisa merusak harta kita. Dan yang keempat tadi, wealth distribution. Wealth distribution bagaimana kita bisa membagikan harta kita tadi itu tanpa membuat sengketa baru di keluarga kita. Misalnya, tadi anak pertama dapat rumah satu, 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 masing-masing dapat satu. Apakah adil? Dari kacamata kita mungkin adil. Masing-masing punya rumah tinggal. Mungkin dari kacamata mereka tidak adil. Kenapa? Yang satu rumahnya seribu meter. Yang satu cuma dua ratus meter. Yang satunya itu ternyata hanya apartemen. Kan beda. Gitu kan? Enggak. Memang sama-sama rumah tinggal. Tapi beda nilainya. Nah, gimana caranya agar mereka bertiga tidak bersengketa? Iya enggak? Nah, itu ada caranya. Yaitu dengan cara wealth distribution. Gitu. Oke. Ini adalah fase keuangan yang kita, Bapak-Ibu. Begitu kita sekolah, selesai sekolah, biaya hidup itu linier. Garis lurus. Oke. Pada awal-awal kita selesai lulus kuliah, gitu. Mungkin, mungkin gaji kita, income kita, pus dari usaha kita, itu masih di bawah dari biaya hidup yang harus kita keluarkan. Oke. Kemudian kita menikah. Mulai ini, gitu ya. mulai menikah. Mulai lebih tinggi pendapatannya kita. Iya kan? Karena pendapatan kita lebih tinggi dari biaya hidup kita, kita bisa saving, kita bisa menabung, kita bisa mulai menambah investasi, gitu kan. Kita bisa memiliki rumah, bisa memiliki kendaraan, kan gitu. Terus kemudian naik lagi nih, pas kehidupannya kita. Di usia-usia, ya 40, gitu ya, naik lagi. Kita sekolah lagi yuk, ambil S2, ambil S3. Atau rame-rame sekeluarga kita umroh, bahkan mungkin berhaji di usia 40-an. Gitu ya. Nah, di usia 55, gitu ya, berhaji, dan bahkan mungkin kita mengajak pasangan hidup kita untuk keliling dunia. Oh, enggak. Ternyata enggak cuma pasangan hidup kita, tapi juga bersama anak-anak. Gitu ya. Yuk kita keliling dunia. Itu karena apa? Karena pendapat kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya hidup kita. Tetapi nanti pada saatnya, setelah kita pensiun, atau pada saat kita sudah tidak mengerjakan lagi bisnis ini, bisnis ini sudah kita sudah kita lungsurin, sudah kita warisin, sudah kita berikan kepada penerus kita, yaitu anak kita, maka pendapat kita langsung turun. Padahal biaya hidup sama atau bahkan meningkat. Kenapa biaya hidup meningkat? Tidak salah satunya dari sisi kesehatan kita. Benar enggak? Sekarang, sebagai contoh, pada saat kita muda, dibandingkan dengan nanti kira-kiranya nih, pada saat kita usia 60, 65, 70, gitu ya, lebih sering masuk angin yang mana? Pada saat kita muda atau pada saat kita sudah senior? Lebih sering minta dikerokin, gitu ya. itu di saat usia kita muda atau di saat usia senior nanti? Masih saat usia senior. Mulai itu sering belanja bodrek, belanja tolak angin, maaf ya saya nyebut merek, tolak angin, mulai sering berkunjung ke klinik, gitu ya. Nah, itu biaya hidup kita naik, padahal pendapatan kita menurun. jadi tahapan perencanaan keuangan yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali kondisi keuangan pribadi kita. Gitu ya, kenali kondisi keuangan pribadi. Dan kemudian yang kedua tadi, tentukan tujuan keuangan kita. Tujuan keuangan itu untuk apa? Misalnya tadi, tujuan keuangan kita adalah untuk memiliki rumah kedua. Ya sudah, setelah kita dapat tujuan itu, kita sudah tetapkan tujuan itu, kita komitmen terhadap tujuan itu. Sehingga, belanja-belanja yang di luar itu kita batasi. Iya kan? Agar apa? Agar tujuan keuangan tercapai. Kemudian susun rencana keuangan kayak tadi. Begitu misalnya kata-kata tadi mau punya rumah kedua nih. Ya sudah, kita susun rencana. Rumahnya mana? Seluas apa? Di mana? Berapa harganya? Misalnya, mau beli cash atau mau beli kredit? Boleh beli kredit. Uang mukanya berapa? Itu mesti kita hitung semua. Kita siapin dan itu menjadi sebuah rencana keuangan kita. Kemudian yang berikutnya, jalankan rencana keuangan tersebut. Komitmen terhadap rencana keuangan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir, kita monitor. Kita monitoring nih apakah rencana keuangan kita tadi berjalan dengan baik. Atau agak belok sedikit, balikin lagi ke jalurnya. gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke rencana yang sudah kita tetapkan bersama. Itu gunanya kita melakukan monitoring. Lalu kaitannya dengan usahanya Bapak apa? Ini yang pribadi. Apa? Ya itu tadi. Bahwa pada saat kemudian kita memperoleh income dari usahanya Bapak, harus ada yang kita sisihkan untuk A, B, C, ini dia. Kenali kondisi keuangan, hutang-hutang kita, kita lihat lagi. Kalau bisa kita reschedule, yuk kita reschedule. Kalau misalnya ternyata terlalu berat, ternyata banyak di hutang konsumtif, yuk kita segera lunasi. Atau bahkan kita liquidasi. Misalnya, contoh ekstrim, punya kendaraan, ada mobil, ada motor, motor bahkan tiga, dan nggak dipakai semua. Yaudah. Pada itu masih kredit. Jual aja motor yang satu. Misalnya begitu. Jual aja motor yang satu. Agar mengurangi hutang kita. Atau kalau misalnya ternyata hutangnya sudah tidak bisa kita kurangin, ya kita reschedule. Kita bilang sama pihak banknya bahwa Pak, boleh nggak Pak? Bunganya diturunin. Misalnya begitu. Pak, boleh nggak Pak? Tolong kartu kredit saya ditutup saja. Ditutup. Tapi saya komitmen untuk melunasi hutang kartu kredit saya dengan dilakukan penjadualan pembayaran hutang. Misalnya, punya hutang 10 juta di kartu kredit. Pak, beri saya waktu 10 bulan ya. Saya bayar 1 juta per bulan. Misalnya begitu. Tapi, karena saya tidak lunas membayarnya, tolong misalnya bulan pertama kan bayar 1 juta, sisanya 9 juta. Tolongin 9 juta itu jangan dikenakan bunga dulu. Eh, jangan dikenakan bunga. Jadi, udah dipatok, disetok di 10 juta. Misalnya begitu. Itu salah satu memanage hutang. Jadi, kenalnya sih kondisi keuangan kita. Kalau memang keuangan kita cukup lapang, cukup luang, ya nggak salah. Salah. Tapi tetap harus ada yang namanya perencanaan. Kita kenalin aset kita dulu yuk, Bapak Ibu. Aset tetapnya Bapak Ibu apa sih? Ada rumah, ada kendaraan, ada usaha. Ada apartemen, ada gedung, dan lain-lain. Itu adalah asetnya Bapak. Dan aset lancar itu misalnya apa? Uang ditabungan, deposito, emas, reksadana, ori, atau saham. Itu adalah aset-aset lancarnya Bapak. Itu sebaiknya Bapak sudah mulai menghitung. Jadi, mulai dilihat, oh saya punya aset apa aja ya? Aset tetap saya apa aja ya? Mulai dilihat aset lancar saya apa aja ya? Kemudian dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan hutangnya Bapak Ibu. Kalau nggak punya hutang, bagus. Tapi yang namanya pengusaha, pasti punya hutang. Gitu ya. Untuk, biasanya untuk ya leveraging lah, untuk nambah modal lah, dan lain-lain. Boleh? Boleh. Haram? Kagak. Gitu ya? Enggak. Nah, kemudian kewajibannya tadi cicilan atau hutang kita yang harus kita lunasin. Kita hitung juga. Agar kita apa? Agar kita bisa menghitung rasio-rasio Bapak Ibu. Rasio-rasio kita sehat apa nggak rasio-rasio keuangan kita. Mampu nggak hutang-hutangnya kita itu dibayar dengan aset-asetnya kita? Jangan-jangan gedean hutangnya dibanding dengan aset kita. Berarti kita nggak bagus rasio keuangannya. Nggak solvable. Nah, kemudian biaya-biaya. Nih, di sini ada penggambaran. Bagaimana biaya rupiah atau di sini dalam bentuk dolar ya. Itu ada yang namanya inflasi. Inflasi Indonesia sekarang berapa, Bapak Ibu? Inflasi Indonesia sekarang sekitar di bawah 5 persen deh. yang pasti. Di bawah 5 persen. Amerika berapa? Amerika itu 9 persen. Inggris berapa? 9,1 persen. Turki berapa, Bapak Ibu? Yang Bapak ketahui. 78 persen lebih. Artinya luar biasa inflasi itu. Ini yang terjadi. Dengan uang 20 dolar kita bisa belanja hampir penuh keranjang kita di tahun 98. Tahun 2005 setengah penuh. Tahun 2013 itu cuma beberapa item saja yang bisa kita belanjakan dengan 20 dolar. Kalau sekarang 20 dolar hanya bisa untuk apa? Hanya bisa untuk beli MACD. Luar biasa ya. Nah jadi kita harus hitung juga inflasi yang terjadi. Jangan-jangan harta kita termakan oleh inflasi. Yang kedua biaya pendidikan anak. Yang ketiga biaya kesehatannya kita. Inflasi bidang kesehatan itu paling tinggi Bapak Ibu. Itu bisa 10 persen sendiri. Inflasi bidang kesehatan. Secara agregat inflasi Indonesia memang di bawah 5 persen. Tapi khusus untuk pendidikan dan pendidikan dan kesehatan itu 10 persen. Luar biasa. Oke. Nah jadi tadi kan jelasin dulu kondisi keuangan kita kayak apa. Setelah itu kita tetapkan tujuan keuangan kita. Kita setting financial goals-nya kita. Tujuan keuangannya kita kayak apa. Dan itu harus pertama bisa dihitung. Miserable. Bisa terhitung gitu ya. Terukur. Yang kemudian realistis. Jangan juga tiba-tiba kita punya tujuan keuangan memiliki pulau. misal begitu. Wah. Gak realistis. Saat ini belum realistis. Atau mungkin Bapak Ibu udah ada punya pulau. Jangan keren. Realistis. Yang kemudian spesifik. Spesifik itu apa? Jelas. Tegas. Maunya apa. Jangan kita bilang bahwa misalnya saya ingin punya rumah kedua sudah selesai. Enggak. Harus spesifik. Rumah kedua dengan luas sekian. Bertingkat atau tidak. Di daerah mana. Kenapa? Karena harus bisa dihitung. Kalau misalnya rumah kedua tapi rumah kedua cuma bukan istana yang besar. Berbeda kan cara menghitungnya dengan rumah kedua yaitu rumah petak biasa. Misal begitu. Tentu berbeda. Jadi harus spesifik Bapak Ibu. Kemudian time bounded. Artinya apa? Dalam jangka waktu kapan financial goals itu diharapkan bisa tercapai. Rumah kedua tadi misalnya saya ingin tercapai di tahun kelima misalnya begitu. Oke. Terukur juga waktunya kapan. Dan agreed. Agreed itu artinya sama-sama semua pihak saling bersepakat dan menyetujui tujuan keuangannya kita itu. Kenapa? Kalau Bapak di bidang usaha juga sama. Tentu setting financial goals-nya adalah pertama perkembangan bisnisnya Bapak Ibu tahun depan ningkat sekian persen. Perhitung. Realistis enggak? Saya mau nambah seratus persen. Realistis enggak dengan masa sekarang? Realistis bisa jadi. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisnisnya di bidang kesehatan misalnya. Atau di bidang penunjang kesehatan. Yalah masa pandemik seperti ini mereka naik. Tapi menjadi tidak realistis kalau usaha Bapak Ibu ternyata misalnya bidang kemarin waktu pandemi yang paling terhit itu di bidang pariwisata. Kan gitu ya? Enggak realistis kalau misal lagi masa pandemik Bapak Ibu itu punya hotel misalnya mau goalsnya itu peningkatan bisnisnya itu seratus persen. Enggak realistis. Spesifik tadi. Tahun depan artinya ada jangka waktu eh sorry spesifik berupa penambahannya seratus persen penambahannya dua puluh persen kayak gitu. Time bounded dalam jangka waktu satu tahun. Agreed seluruh komponen perusahaan bersepakat menyetujui bahwa inilah setting goalsnya kita. Goalsnya kita. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak sebagai direktur utama gak didukung sama direktur yang lain gak jadi. Kan gitu. Direksi direksi oke setuju sepakat gak didukung sama bawahannya gak jadi. Kan gitu. Jadi semuanya harus agreed semua harus bersepakat. Begitu juga di keuangan pribadi. Semua harus bersepakat. Jangan sampai kita udah menetapin kita ingin punya rumah kedua dengan luasan sekian seharga sekian di daerah sini dalam jangka waktu lima tahun tapi tiba-tiba anak kita minta diberikan Lamborghini minta diberikan Ferrari minta diberikan minta jalan-jalan keluar negeri aduh ya gak bisa makanya harus semua sepakat dulu. Artinya untuk hal-hal yang kayak begitu dikesampingkan dulu. Begitu teman-teman. Apa nih financial goals-nya kita? Kayak gini ya ini yang mau sekolah anak yang motor haji rumah mobil berapa tahun lagi harganya berapa bahkan kalau untuk sekolah pun ketahuan. SMP yang berapa biayanya gitu ya SMA yang berapa biayanya kapan dia masuk SMA kuliahnya kapan dimana dan mau kita kasih uang saku berapa nanti tiap bulannya itu ada semua kita hitung gitu begitu juga dengan usahanya Bapak oke kenapa sih ini mesti bisa kita hitung kita bikin susun rencananya dengan baik yang baik yang baik ya ini karena kita harus bisa memanage keuangan kita dengan baik karena kalau enggak akan ada kebocoran-kebocoran di sana sini setuju gak Bapak? ya gitu yang kemudian produknya produk keuangannya syariah atau konvensional ya munggu gitu ya menentukan prioritasnya dan jangan lupa waris oke saya cepat aja disini nih kita harus hitung Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ah paruh nih jagoannya nih dulu saya waktu kuliah belajar terus dari beliau nih ngitung DSR depth service ratio itu gimana ngitung liquidity ratio gimana saving ratio nya juga gimana gitu ya tapi secara mudahnya adalah begini nih tata kelola dana pendapatan per bulan yang pertama pos sosial itu 2,5-10% saja Bapak Ibu oke zakat infak sodako kalau yang beragama nasrani mungkin ada persepuluhan gitu ya atau yang beragama Hindu ada dana punia ya gak gitu ya silahkan aja kita porsikan 2,5-10% pos kehidupan Bapak Ibu pos kehidupan itu 30% maksimal dan gaya hidup kita boleh kok gaya gitu ya ke cafe nonton reme-rame makan di luar sama orang sama keluarga gitu ya menjamu itu boleh kok tapi maksimal hanya 15% dari pendapatan kita pos hutang juga ada itu maksimal 35% tapi pos hutang di sini dibagi dua yang pertama adalah pos hutang konsumtif eh produktif itu minimal 20% dan pos hutang konsumtif maksimal 15% artinya kalau misalnya kita mau ganti handphone yang terbaru pakai Iphone yang termahal boleh ngutang boleh tapi gak boleh lebih dari 15% dari pendapatan kita oh ternyata kita gak mau ada hutang konsumtif boleh semua hutang kita untuk hutang produktif misalnya hutang untuk apa untuk pengembangan usahanya Bapak Ibu misalnya untuk apa untuk beli aset hutang produktif kenapa karena nilai asetnya bertambah itu boleh oke nah yang jangan dilupakan adalah pos jaga-jaga dan pos masa depan sebagaimana pula halnya agar bisnisnya Bapak sustain growthnya jangan lupa Pak setiap pendapatan yang ada itu di reinvest oke ini yang minimal 10% di reinvestasikan kalau misalnya saya berbicara di zoominar yang karyawan bukan pengusaha seperti Bapak Ibu ini nih saya bilangnya adalah silakan Bapak Ibu dari pendapatan gajinya Bapak Ibu minimal 10% diinvestasikan ke produk produk investasi yang Bapak Ibu mengerti boleh apa boleh ke properti boleh ke saham boleh kemana lagi boleh ke emas misalnya boleh ke reksadana ke obligasi dan lain-lain tapi yang Bapak Ibu mengerti nah sedangkan karena saya bicara di depan Bapak Ibu yang pengusaha ya sudah Bapak Ibu pasti sudah paham betul dengan bisnisnya Bapak Ibu bener gak? ya silakan 10% nya itulah yang di reinvest ke usahanya Bapak Ibu gitu tapi jangan lupa ada yang namanya pos jaga-jaga apa sih pos jaga-jaga? luar biasanya pos jaga-jaga ini adalah yang menjaga semua pos-pos tersebut pos sosial pos kehidupan pos kaya hidup pos hutang dan pos investasi gitu kalau saya boleh bertanya mungkin ke Paroni ya ke Paroni Paroni siap-siap saya tanya Paroni punya usaha apa? ada usaha apa di real sector furniture furniture usaha furniture di usaha furniture ini menurut Bapak jalannya udah bagus dong ya nah menurut Bapak ada gak dari keuntungan perusahaannya Bapak yang digunakan untuk pengembangan usaha berikutnya di tahun berikutnya ya itu ada biasanya ada ya nah itu salah satu pos masa depan tapi saya tanya lagi ada resiko-resiko yang mengintai gak di usahanya Bapak? ya banyak apa aja itu Bapak? apa ya misalnya ini apa namanya penurunan penurunan pendapatan misalnya seperti pandemi ya kemudian apa sekarang Perang Rusia begitu kan menjadi apa resiko itu resiko usaha terjadi low season ya berarti nah itu pasti ada aja nah kalau misalnya Pak Roni ini dengan usaha seperti itu kemudian ada penurunan skala usaha gara-gara yang tadi akan eksternal itu ya Pak Roni ya oke nah kira-kira kita bisa mitigasinya dengan cara apa ya itu mungkin kalau ada tabungan begitu ya karena kan walaupun low season karyawan tetap harus dibayar benar itu masalah pengusaha semua pengusaha ya iya benar nah itu salah satunya jadi pos jaga-jaga ini adalah bagaimana kita bisa bukan memprediksi yang mereka kesulitan sih mungkin bisa kita prediksi tapi intinya adalah kita bisa memitigasi resiko yang bakal terjadi di kemudian hari kalau semua orang pengusaha seorang pengusaha ternyata dari usahanya itu itu dia dapat kredit dari bank oke menghadapi low season seperti ini bahaya gak tuh buat usahanya bahaya banget bahaya banget bisa-bisa agunan yang kita berikan kepada bank bisa dikuidasi bener gak sih betul nah disinilah pentingnya pos jaga-jaga mungkin pihak bank bisa ada yang namanya ada yang namanya asuransi kredit ya gak ya ya kan ada asuransi kredit sehingga pada saat kita kita gagal bayar ya artinya kita juga bisa minta tolong asuransi untuk bisa menyelesaikan gagal bayar kita atau yang namanya ekspor ada asuransi ekspor gak ya betul ada inilah pentingnya pos jaga-jaga Bapak Ibu jadi 10% itu minimal oke jadi di perhitungan bisnisnya Bapak Ibu jangan sampai lupa dengan pos jaga-jaga tapi ternyata ada juga nih yang tadi saya bilang betapa sulitnya memisahkan antara keluarga pribadi dengan usaha misalnya begini usaha itu karena masih UKM akhirnya one-man show bener gak seringnya gitu kan Pak Roni ya ya jadi misalnya saya punya usaha jadi yang tahu usaha itu dari A sampai Z saya doang gitu kita doang nah ternyata dalam kehidupan kita kan ada yang namanya risiko kehidupan misalnya kita sakit sakit yang berkepanjangan kita gak bisa pegang bisnis kita rusak gak bisnis kita ya kan turun gak bisnis kita turun beda halnya kalau misalnya ternyata sakitnya kita itu sudah kita proteksi atau bahkan yang lebih ngeri lagi kita tiba-tiba tutup usia siapa yang bisa menjalanin usaha kita meneruskan usaha kita padahal kita one-man show pasangan kita belum belajar dengan baik anak kita apalagi masih sekolah kan gitu ya kan nah kalau misalnya kita bisa memproteksi itu dengan baik maka kita bisa memiliki planning-planning yang lain gitu contohnya gimana misalnya begini si Bapak A nih Bapak A dia punya usaha dia sendirian menjalankan usaha tersebut oke nah ternyata dia terkena sakit kritis terkena sakit kritis sakit yang berkepanjangan maka pertama usaha usaha pasti akan turun langsung pada tadi kata Pak Aroni apa yang namanya karyawan tetap harus dibayar bener gak nah kalau karena karyawan itu tetap harus dibayar maka dia kan perlu dana yang cukup besar dengan adanya santunan sakit kritis dia bisa berhitung berapa sih selama 3 bulan ke depan misalnya saya perlu dana segitulah yang harus diberikan kepada keluarga dan usahanya sehingga dia tetap bisa bayar karyawan dan bahkan dia bisa langsung ambil profesional harga mahal gak apa-apa by project misalnya gitu dibayar Bapak akan saya bayar 100 juta 3 bulan misalnya gitu ngerjain usaha saya pegang usaha saya sampai saya sembuh kan bisa begitu itu fungsinya pos jaga-jaga tapi kalau tutup usia gimana sama tutup usia juga sama segera dihitung kemudian nanti dananya tadi bisa digunakan untuk semua biaya operasional perusahaan kenapa karena pasangan kita misalnya atau partner bisnis kita misalnya itu kan perlu belajar lagi dalam masa pembelajaran tadi kan biaya tetap keluar ya kan biaya tetap keluar padahal usaha menurun yaudah pakai dana itu dulu untuk ngeluarin biaya-biaya itu tapi dia harus segera belajar handle the business gitu oke jadi begitu Bapak Ibu jadi bagaimana kita bisa sustain bagaimana kita bisa growth itu dari dua pos itu sebenarnya pos jaga-jaga dan pos masa depan kita yang cukup kok 10% sebenarnya nah dari sekarang Bapak Ibu tolong nih dari usahanya Bapak Ibu sisihkan 10% untuk pos jaga-jaga sisihkan juga 10% untuk masa depan yaitu di reinvest ke perusahaannya Bapak Ibu sendiri agar semakin bertumbuh dan bertumbuh gitu Bapak Ibu jenis-jenisnya macam-macam ya Bapak Ibu ya produk keuangan yang pertama investasi bisa saham reksadana cukup investasi dan lainnya tapi kalau Bapak Ibu investasinya ya sebaiknya di usaha Bapak Ibu sendiri kecuali kalau Bapak Ibu merasa sebaiknya ada diversifikasi investasi saya jadi yang 10% tadi gak hanya semuanya dimasukin ke reinvest ke usaha Bapak Ibu untuk pengembangan usaha tapi boleh juga sebagiannya Bapak Ibu investasikan di produk yang berbeda jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dengan usahanya Bapak Ibu masih ada jenis investasi lain yang bisa untuk menyambung nafas gitu ya oke dan produk keuangan yang lain saya investasi itu ada asuransi yang tadi saya bilang ya insurance itu penting banget jadi 10% dari usahanya Bapak Ibu asuransiin usahanya Bapak Ibu ya saya ingat cerita dari cerita dari ibu saya nah kebetulan yang punya wardah tuh adiknya ibu saya pemilik wardah itu adiknya ibu saya dia punya pabrik dulu dia punya pabrik nah tapi terus kemudian si adiknya ibu ini berpikiran begini saya harus asuransikan pabrik saya kata dia begitu padahal mahal biaya asuransi tapi ya bener kejadian zaman dulu pernah kebakaran belum jadi merek wardah ya zaman dulu gitu ya kebakaran diganti bisa usaha lagi dan sekarang menjadi besar dan saya yakin semua aset beliau di asuransiin gitu tapi yang namanya aset perusahaan itu aset perusahaan itu apakah harta benda saja atau kita juga aset perusahaan menurut bapak ibu teman-teman semua atau paroni deh paroni yang namanya aset perusahaan itu harta benda atau kita juga termasuk aset perusahaan ya ya pabrik owner bahkan karyawan kita itu aset perusahaan betul karyawan kita juga aset perusahaan itu juga harus kita asuransikan ya kan karena aset yang namanya aset harus kita pertahankan ya enggak dengan kita memberikan asuransi kepada mereka maka ada ya istilahnya itu retain employee gitu ya kita kita menahan dalam tanda apa tanda kutip positif ya kita menahan karyawan untuk tidak berpindah-pindah itu asetnya kita oke dan yang lainnya ada tabungan ada pembian dan yang lain ini enggak usah saya jelaskan seluruhnya dan ini waris ini waris nanti ini bisa slide-nya saya berikan kepada Roni silahkan dipelajari sendiri kalau waris gitu ya karena bakalan panjang banget kalian nanya waris penjelasannya sangat panjang oke nah kita menjelang akhir nanti akan ada sesi tanya-jawab silahkan Bapak Ibu kalau mau menanyakan sesuatu nah kenapa kita berinvestasi yang pertama tadi inflasi kenaikan harga oke yang kedua tabungan saja itu enggak cukup kenapa itu tadi inflasi uang kita di tabungan itu akan terus menurut makanya sebaiknya kita berinvestasi yang nilainya lebih tinggi lebih besar dari angka inflasi kalau misalnya Bapak Ibu saya yakin kalau dunia usaha pasti lebih tinggi dari inflasi jadi boleh berinvestasi reinvest keusahanya Bapak Ibu oke yang berikutnya kebutuhan hidup itu relatif tinggi ya enggak sih makin-makin tinggi sehingga kita harus kejar kebutuhan hidup itu dengan cara apa berinvestasi ya usahanya Bapak Ibu itu adalah investasi Bapak Ibu dikembangin kenapa karena anak nambah satu lagi yang satu sekolah yang satu kuliah yang satu lagi udah mau menikah aduh banyak banget jadi kita tambah dengan investasinya kita di usahanya Bapak Ibu jadi jangan lupa untuk reinvest ya Bapak Ibu semua dana yang keuntungan profit yang Bapak Ibu terima atau ciptakan atau peroleh itu jangan lupa ada cost jaga-jaga dan ada cost investasi dan lindungi nilai aset itu adalah sisi cost jaga-jaga gitu oke demikian Bapak Ibu udah jam 5 lewat gitu ini konteks saya silahkan Bapak Ibu kalau mengonteks boleh kok follow Instagram saya tapi isinya banyak yang main silahkan follow Instagram saya kadang-kadang saya juga sharing disitu gitu ya live juga suka disitu dan ke nomor konteks saya demikian Pak Rony Pak Indra terima kasih atas pencerahannya terutama mengenai rencanaan keuangan demikian teman-teman silahkan barangkali dari teman-teman ada yang belum jelas kurang jelas silahkan bertanya ini ada pertanyaan nih dari Ibu Vera Pak Pak Maaf kalau ditotalin jadi 110% yang tadi betul betul gitu ya gitu ya tapi udah dijawab sama Pak Rony kan ada yang maksimum ada yang minimum gitu ya ada maksimum minimum jadi semuanya ditotalin jadi tetap 100% jangan sampai jadi 110% betul-betul betul-betul oke berikutnya dari Ibu ya Ibu Arinina investasi pendidikan workshop kursus-kursus seberapa perlu seberapa presentasenya itu tadi Pak Ibu mohon maaf ya tentu tergantung tergantung dari jenis atau kebutuhannya Bapak Ibu gitu ya kebutuhan Bapak Ibu kalau presentasenya itu tadi 10% maksimal 10% eh minimal sorry minimal 10% tapi itu tadi dipilih workshop yang memang sesuai kursus-kursus yang memang sesuai dengan sejalan dengan usahanya Bapak Ibu gitu karena apa karena gini yang namanya workshop atau kursus itu selain ilmu yang kita peroleh tapi kita peroleh apa juga selain itu kita peroleh network bener gak Pak Rony betul iya network itu penting loh itu intangible aset yang sangat luar biasa loh ya kan nah jadi Ibu Arinina jangan ragu-ragu kalau misalnya mau ikut kursus kursus yang bergensi atau enggak saya pernah ngobrol mohon maaf ya saya pernah ngobrol dengan seorang sahabat saya ke Belandia Chinese gitu ya itu sahabat dekat saya dia bilang apa Pak Indra saya tuh walaupun saya harus jungkir balik kata dia yang namanya pendidikan ke anak saya upayakan untuk sekolah kayak nomor satu kata dia begitu oh kenapa Pak bu ibu ibu kenapa bu iya karena apa karena saya ingin membangun network buat anak saya yang sekolah di situ itu pasti orang-orang hebat orang tuanya kan gitu biar mereka bergaul biar mereka terbuka networknya ke orang-orang yang luar biasa itu dan bener aja Pak Indra begitu dia sekolah itu perusahaan-perusaha orang tua mereka tuh berebutan sama anak saya jadi gitu ya jadi network jadi kursus itu bukan cuman ilmunya yang kita terima tapi kita buka network kita kita tambah network kita gitu oh iya Pak Andi udah masuk maghrib ya mohon maaf ada lagi ya Bapak Ibu atau ada yang kurang jelas misalnya dari jawaban saya monggo workshop untuk tim nah oke gini kalau kami di perbankan dulu ya di perbankan itu ini dari gue Arina juga di perbankan itu diwajibkan Bapak Ibu diwajibkan 5% itu untuk pelatihan karyawan itu diwajibkan oleh OJK oke kalau misalnya misalnya dari laba perusahaan tahun lalu gitu ya misalnya laba perusahaan tahun lalu sebesar 100 rupiah kan berarti untuk workshop 5 rupiah kan gitu ya untuk training karyawan 5 rupiah di tahun ini gitu kalau gak kepake maka 5 rupiah itu diambil sama BI diambil sama OJK gitu artinya apa ya harus ada gitu pasti yang namanya OJK itu gak main-main pada saat menetapkan kebijakan tersebut ya gak berarti memang penting yang namanya kursus atau workshop untuk tim yang pertama untuk menambah keahlian mereka di bidang pekerjaannya yang kedua ya untuk teamworknya mereka deh kekompakannya mereka gitu kan ada ada slogan bilang bahwa kalau Anda ingin berlari cepat berlari lah sendiri tapi kalau Anda ingin berlari jauh lama bersama-sama lah kita berlari kan gitu kan kita jalan bersama saling menguatkan itulah teamwork jadi pentingnya itu disitu yang yang lainnya yang lainnya yang tersirat adalah begini saya dulu sebagai karyawan itu selalu melihat perusahaan dari sisi salah satunya adalah banyak gak kesempatan training buat karyawan dalam memilih perusahaan begitu banyak saya mau masuk di perusahaan itu kenapa? karena itu untuk aset saya pribadi artinya apa? saya akan loyal di perusahaan itu kenapa? karena begitu besar kesempatan bagi saya untuk diberikan pendidikan tambahan jadi kalau ditanya seberapa perlu ya mau ditimbang-timbang sama ibu saya apakah penting karyawan tersebut untuk kita retensi kita retain untuk kita tahan agar dia tidak berpindah ke perusahaan lain yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk belajar kan gitu nah kalau misalnya ibu bilang loh penting itu karyawan saya kita berikan kesempatan seperti itu agar mereka loyal kepada perusahaan kita gitu eh eh kalau misalnya mau bertanya langsung boleh ya misalnya ada yang pak tapi kalau begini gimana? kalau misalnya belum puas dengan jawaban saya silahkan dari pak Eko pak Eko menyampaikan pos jaga-jaga misalnya asuransi ini adalah termasuk biaya-biaya pengeluaran ya pak? oh iya betul betul itu termasuk biaya atau pengeluaran tapi yang mudahnya nih mudahnya mudahnya eh kalau di asuransi pribadi itu kan ada tiga sebenarnya asuransi kesehatan asuransi jiwa dan asuransi sakit kritis kesehatan disini maksudnya adalah rawat inap dan rawat jalan dan lain-lain lain gitu ya oke nah bapak ibu beruntung hidup di Indonesia sudah ada asuransi BPJS yang murah banget iya gak? oke tergantung tinggal bapak ibu sendiri merasa cukup atau tidak dengan BPJS kalau sudah cukup ya sudah cukup gak usah punya asuransi yang lain untuk rawat inap rawat jalan tapi kalau misalnya bapak ibu merasa bahwa duh pakai BPJS kayaknya gak cukup deh saya ya sudah berarti bapak ibu tambah asuransi swasta kan gitu ya tapi lagi-lagi dilihat ya sesuai dengan kebutuhan bapak ibu oke kalau memang kebutuhannya lebih dari BPJS sudah tambah dengan asuransi swasta tapi kalau sudah cukup dengan BPJS ya sudah gak usah ambil asuransi swasta yang kedua asuransi sakit kritis nah jadi gini di santunan sakit kritis dan jiwa itu kita sebut sebagai sorry sakit kritis dan rawat inap itu kita sebut sebagai proteksi aset kok proteksi aset kan kesehatan apa hubungannya dengan aset maksudnya begini kalau misalnya kita sakit gitu ya seseorang sakit asetnya terancam gak untuk dijual usahanya terancam gak bangkrut ya kan nah adanya kan harus kita proteksi artinya apa pada saat kita sakit pada saat kita ketang sakit kritis jangan sampai uang perusahaan yang dipakai sama kita jangan sampai modal usaha yang harusnya untuk diputar dipakai untuk apa dipakai untuk membiayai pengobatan kita jangan sampai artinya apa dengan kita memiliki asuransi kesehatan memiliki asuransi sakit kritis maka kita memproteksi aset kita yaitu harta benda dan usaha kita agar tidak terlikvidasi untuk membiayai kesembuhan kita karena kalau kita sakit sudah ada yang bayarin BPJS kalau kita sakit sudah ada yang bayarin asuransi swasta kalau kita sakit sudah ada yang bayarin sudah keluar nih duit besar misalnya begini yang namanya sakit pak yang namanya sakit karena sakit kritis saja contohnya kan sakit kritis cukup berkepanjangan perlu biaya besar perlu biaya besar gak cuman biaya penyembuhannya saja kalau kita sakit kita masih bisa kerja gak enggak kalau usaha kita sudah autopilot keren tapi kalau enggak bahaya padahal biaya listrik biaya sekolah biaya dapur biaya telekomunikasi biaya-biaya yang lainnya kalau kita lagi sakit boleh berhenti dulu gak eh saya lagi sakit jangan bayar listrik dulu ya eh saya lagi sakit dapur gak usah ngebul dulu ya kan gak mungkin nah itulah tentunya asuransi sakit kritis agar apa agar begitu sakit keluar dana sekian besar itu untuk dana cadangan kita sampai kita sembuh itu fungsinya sakit kritis santunan sakit kritis beda dengan BPJS beda dengan asuransi rawat inap swasta kita sakit berapapun biaya rumah sakit dibayarin biaya rumah sakitnya sih biaya pengobatannya dibayarin tapi biaya anak sekolah biaya bensin biaya listrik biaya dapur itu gak ada yang bayarin maka kita perlu asuransi sakit kritis gitu terus yang namanya asuransi jiwa itu apa asuransi jiwa itu kita sebut sebagai aset creation kalau sakit kritis dan rawat inap kita sebut sebagai aset protection kalau jiwa kita sebut sebagai aset creation kenapa sebut kita aset creation begini tujuan keuangan saya nih tujuan keuangan saya perusahaan menjadi semakin maju di 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan omset dari yang hanya 1 miliar menjadi 100 miliar 10 tahun 10 tahun ke depan untuk kan udah dihitung tuh udah dihitung tuh untuk memperoleh aset 100 miliar maka saya perlu modal usaha ini perlu modal sebesar 5 miliar yang bisa dikumpulkan dalam jangka waktu 10 tahun dan di tahun ke 10 maka omset menjadi 100 miliar dari reinvest kita yang ditotal 5 miliar misalnya begitu oke eh ujuk-ujuk kita dipanggil sama yang maha kuasa baru tahun pertama padahal kita baru ketok palu tuh dirapat apa biasanya rapat pemegang saham lah atau apalah gitu ya 100 miliar 10 tahun eh kita dipanggil padahal butuh 5 miliar dan itu belum ada oke nah kalau kita sudah memiliki asuransi jiwa maka 5 miliarnya tadi keluar dari asuransi jiwa dan itu memang sudah diperuntukkan untuk usaha kita oke sehingga 5 miliar bisa dikumpulkan modal usaha sehingga rencana atau tujuan keuangan perusahaan kita yang 10 tahun lagi omset omset naik menjadi 100 miliar itu insya Allah bisa tercapai gitu ceritanya oke nah tentu yang namanya asuransi jiwa gak cuma itu saja peruntukannya bapak ibu misalnya punya hutang usaha daripada pada saat ternyata tiba-tiba kita tutup usia nih gitu ya mudah-mudahan singgah ya naus belam jalik gitu ya tapi tiba-tiba kan kita gak pernah tahu namun usia kita jangan sampai deh meninggalkan hutang lebih baik kita meninggalkan aset bener gak maka kita hitung hutang kita berapa bikin asuransi jiwa senilai hutang kita agar pada saat tiba-tiba kita tutup usia maka semua bisa dilunasin sama ahli waris kita aman gak ahli waris kita aset kita rumah kita yang tiga untuk anak satu anak dua anak tiga seperti tadi saya ceritakan aman gak aman tujuan keuangannya tercapai gak tercapai gitu jadi benar sekali Pak Eko bahwa ini termasuk biaya betul termasuk biaya tapi itu untuk memitigasi resiko keluarnya biaya yang jauh lebih besar iya kan gitu karena yang namanya asuransi itu uang kecil kan kita bayar premi kan kecil ya asuransi kebakaran asuransi usaha tadi kredit gitu ya asuransi apa lagi yang macam-macam ya tadi kalau pribadi ya tadi ya jiwa rumah sakit itu kecil tapi kalau misalnya terjadi semua aman padahal bayarnya kan harusnya besar gitu oke ada lagi yang lain atau Pak Eko ada yang mau ditambahkan mungkin ada yang mau disampaikan ditanyakan monggo Pak Indra ya mungkin kan kita tahu beberapa tahun kebelakangan ini mungkin ada beberapa asuransi yang padahal cukup besar begitu ya tapi termasuk saya korbannya tapi ternyata tutup pada itu untuk asuransi pendidikan anak saya kemudian juga ada beberapa lembaga keuangan juga yang tutup gitu nah ini gimana ini kita supaya ngecek ini asuransinya sehat enggak perbankannya sehat enggak jangan sampai nanti uang untuk investasi maupun untuk pos jaga-jaga tadi malah hilang iya benar wah itu keren banget pertanyaannya jadi gini tadi ada kalimat padahal asuransinya cukup besar besar kan gitu ya nah besarnya menurut siapa dulu gitu oke nah jadi sebaiknya Bapak Ibu Aroni sebelum menetapkan kita mau ambil asuransi mana gitu ya atau berbank dengan bank mana gitu sebaiknya ngobrol dulu deh dengan perencanaan pengangannya Bapak Ibu gitu karena mereka biasa tahu tuh jangan disini deh kenapa laporan pengangannya enggak bagus belakannya aja mentereng ya gitu ya ternyata setelah diberdah aduh abur-adul jangan nah biasanya orang dalam dia yang tahu maksudnya para perencanaan keuangan dia yang tahu gitu jadi jangan sampai kita kecemplung disitu gitu ya jadi jangan jangan melihat dari hanya sekedar nama besar viral atau apa ya ya intinya melihat kok kayaknya ini keren ya konsultasikan dulu dengan perencana keuangannya Bapak Ibu gitu ya nah berarti sore ini kita beruntung ada Pak Indra teman-teman ada nomor HP-nya kan di-save tadi ya silahkan konsultasi kita ada 7 menit lagi silahkan dipergunakan teman-teman semua nomor telepon saya sudah saya tulis tapi syaratnya Instagram saya boleh screenshot dulu subscribe like follow dan share sama sekolah ekspor supaya ditanyakan juga sudah sekolah ekspornya sudah di like juga belum 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 follow nanti follow dulu ke saya baru saya bisa follow back dan kemudian saya nanti syarat barangkali teman-teman nanya jadi dua syaratnya follow akun Pak Indra dan follow akun sekolah ekspor benar-benar benar-benar monggo-monggo itu dicatat saya sudah tulis saya mau menanggapi ceritanya Pak Indra tadi Pak boleh bulike saya kenal ya bukan kenapa bulike kenal dengan saya atau saya kenal dengan bulike enggak ya saya kenal di sini Pak oh baru kenal di sini karena ada juga bulike tapi orang cerbon juga saya oh iya saya orang cimahi Pak oh iya Pak cimahi kebetulan bisnis saya tuh di bidang kosmetik tadi kan Bapak juga aja menyebut nama Wardah nah mengenai tahapan perencanaan keuangan ini kan ada lima step yang harus dijalankan usaha saya sendiri tuh sebenarnya berjalan di akhir 2018 2019 itu ya saya sudah walaupun tidak perfect sekali gitu tapi saya sudah step ini ada yang dijalankan gitu sudah susun rencana dan sebagainya tapi kemudian 2019 berjalan ancar ada toko-toko openan yang buka tapi kemudian pandemi kan awal 2020 kan berantakan semua itu Pak pokok-tokok lainnya tutup bahkan di di marketplace juga gak begitu karena fokus orang mungkin bukan ke situ pada saat itu ya pada saat pandemi itu itu kan rencana semua jadi berantakan tuh Pak nah yang menjadi saya ingin menanggapi adalah Wardah juga ternyata pernah mengalami perusahaan sebesar itu kebakaran kan cuman kebetulan dia kan asuransi yang jadi tertolong tapi kan walaupun asuransi Pak pasti ada mental yang jatuh terus kembali lagi ke titik nol dan sebagainya ya saya dalam sekarang ini saya dalam posisi seperti itu maksudnya saya sekarang ini dalam posisi seperti itu makanya kemudian saya berpikir ikut sekolah ekspor marketnya saya ubah aja deh gak cuman main di lokal tapi juga mau ekspor gitu jadi sebenarnya dalam lima paparan ini tetap aja ada hal-hal yang tidak terduga ya seperti pandemi ini yang saya alami gitu cuman saya kebetulan kan Bapak keluarga besar Wardah lah ya saya cuman bagaimana ya mereka bisa bangkit gitu dan kemudian malah sekarang menjadi salah satu kosmetik terbesar di Indonesia saya tahu betul karena dulu saya pernah bekerja di kompetitornya Wardah dan banyak sekali brand kosmetik lokal yang terpelanting karena begitu pesatnya growth-nya Wardah di semua depan main store saya tahu banget gitu jadi saya berpikir aduh gimana ya caranya dari terpuruk kemudian bisa bangkit lagi barangkali Pak Indra bisa sedikit memotivasi saya lagi terpuruk benar Bu itu yang namanya terpuruk itu terasa banget zaman dulu itu Wardah pun merasakan itu kan gitu ya tapi itu tadi mentalnya memang mental luar biasa tuh om saya tuh kan kebetulan yang adiknya ibu tuh om saya nah menikah dengan dengan ya itulah menikah dengan teman kuliahnya gitu ya sama-sama di ITB mereka nah itu mereka saling menguatkan betul Bu memang yang namanya pada saat itu itu mental itu benar-benar jatuh tapi itu tadi berbekal dengan keyakinan kan dulunya tuh si ibu tuh si tante itu juga kerja di perusahaan kosmetik ya kan jadi perusahaan kosmetik terus kemudian tahu ramuan segala macem kayak gitu akhirnya dia bikin sendiri dia buka sendiri nah dan dia juga tahu bahwa potensinya ke depan-depan nah jadi munika juga sama lihat potensinya gitu lah Bu misalnya begini kalau kita sudah melihat potensi yang begitu besar dan cita-cita begitu besar di depan mata kita maka kesulitan yang ada itu jadi kecil gak Bu biasanya akan terlihat jadi kecil kenapa karena gini misalnya kayak gini saya punya cita-cita untuk jadi atlet atlet sepeda ya jadi atlet artinya kan saya mesti latihan terus bener gak saya spending waktu dan saya buang rasa malas saya saya bener-bener dedikasikan waktu saya untuk berlatih nah begitu juga dengan usaha punya cita-cita yang besar gitu ya cita-cita ya gak cuman sekedar mimpi karena kalau mimpi tidur terus ya kudu bangun untuk bisa mencapai itu cita-cita yang besar maka kita akan terus tetap bangkit tapi jangan salah loh Bu sekarang Wardah tidak hanya kosmetik Wardah tidak hanya kosmetik dia sudah melebarkan sayapnya lagi ke produk-produk non-kosmetik gitu oke jadi dia ya sederhana kata pengen jadi ke Unilever deh pengen jadi ke BNG deh luar biasa percaya pak saya mengamati operat pertumbuhan Wardah karena saya dulu bekerja di kompetitornya Wardah gitu nah jadi kalau tadi nyambung di pertanyaan mengenai apakah perlu untuk training tim nah itu kalau Ibu Lika nih tim keluarga deh gitu ya masih usaha rumahan atau usaha bener-bener sudah PT atau apa Bu Lika sudah PT saya bikin kosmetiknya maklun ke pabrik besar yang memang sudah biasa dipergunakan lebih besar oh gitu itu keren loh keren loh nah berarti kalau gitu karena sudah PT yaudah Ibu misalnya ya untuk untuk sama-sama bangkit lagi ya mungkin harus bareng-bareng tuh bikin workshop bareng tuh tapi yang customize ya gitu yang customize in-house gitu workshopnya memang bener-bener hanya untuk Ibu dan tim tim inti gitu ya tim inti bisa workshop satu dua hari gitu menginap misalnya jadi gak cuman sekedar slogan-slogan team building team building kayak gitu enggak tapi yang bener-bener sesuai betul dengan kebutuhannya Ibu untuk yuk bangkit bareng-bareng gitu banyak kok Bu provider-provider seperti itu saya banyak kenal dengan sesama coach di bidang yang lain di bidang yang berbeda yang mereka menyampaikan dan bahkan ada yang keren loh ada yang keren ini bukan promosi ya tapi menurut saya keren menurut saya keren ya boleh Pak saya butuh masukannya jadi gini yang namanya usaha kan gak jauh-jauh lah dari selling and marketing bener gak sih ya betul nah ini ada yang keren dan saya kenal dengan penulis bukunya dan dia menyampaikan bahwa orang itu tidak senang dijuali tapi dia senang membeli bener gak sih jadi kita nih misalnya ke Bu Dika nih saya punya produk Bu beli deh ini ini keren loh mau saya keren bisa dari jauh bahkan dari mobil dari mana keren banget warnanya hitam enak banget ergonomis keren loh Bu itu Ibu dijualin dan ini Bu akan ah gak usah males ya kan orang males untuk dijualin ditawarin untuk beli itu males gak mau tapi Ibu orang itu senang untuk membeli tiba-tiba Ibu lihat di marketplace gitu eh ada mouse keren lucu beli ditawarin gak sama marketplace enggak Ibu gak dikejar-kejar tapi Ibu beli misalnya kita datang ke departemen store saya saya pribadi sih gak tau nih kalau Bapak Ibu yang lain disini teman-teman semua disini saya datang ke departemen store saya lihat-lihat baju gitu ya ada nih perempuan niaga yang datang terus langsung tanda kutip nawar-nawarin dari pihak dia sih nawarin dari pihak saya merasa diganggu terganggu saya mau pilih baju pelan-pelan Pak ini bagus loh Pak ini begini aduh ya kan saya gak senang dijualin tapi saya mau beli pada akhirnya gak jadi tapi kalau misalnya saya datang ke departemen store saya pilih-pilih baju saya pilih-pilih barang yang saya mau saya terlihat bingung tiba-tiba datang Pramuliaga untuk menservice saya saya senang banget ini apa? dia cukup dari jauh aja dia lihatnya dari jauh satu yang kedua si penulis buku ini dia menulis buku adalah selling by storytelling dengan bercerita dengan bercerita itu akan terjadi selling itu keren banget dan sudah dipakai oleh banyak perusahaan nanti kalau misalnya buli ke mau sih mau gue kontak ke saya nanti saya kenalin dengan beliau siapa tau cocok jadi trainingnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu jadi jangan ikut training-training yang bukan yang customize intinya harus yang customize gitu ya nanti saya bicarakan dulu dengan tim saya terima kasih Pak Indra terima kasih banyak baik teman-teman dan Pak Indra tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5.35 ya sudah tidak terasa sudah satu setah jam lebih kita sudah saling sharing ini ya Pak Indra terima kasih sekali lagi atas pencerahannya eh apa ada pertanyaan bisa di-share nggak Pak Indra itu apa materinya tadi boleh nanti saya share ke Pak Roni ya ya nanti di-share ke saya nanti admin akan share ya jadi teman-teman nanti silakan hubungi admin untuk minta apa materinya dari Pak Indra ya sekali lagi terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir pada acara sore ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai pentingnya financial planning dan juga buat Pak Indra yang sudah hadir pada sore ini menyempatkan waktunya diselah-selah kesibukannya yang padat sekali hari weekend Pak Indra terima kasih sekali ya atas apa ilmunya sharingnya mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Pak Indra begitu ya dan juga bagi teman-teman tadi yang ingin konsultasi ya ingin apa bertanya mengenai financial planning karena waktu cukup di sini silakan tadi sudah diberikan nomor HP Pak Indra ya jadi mudah-mudahan webinar kali ini membantu buat teman-teman dari sekolah ekspor karena sekolah ekspor tidak hanya memberikan pengetahuan tentang ekspor saja begitu ya tapi juga hal-hal di luar itu yang membantu bisnis teman-teman begitu ya jadi jangan lupa teman-teman nanti juga rekordnya ada di channel Youtube sekolah ekspor barangkali teman-teman semua punya teman-teman yang butuh butuh materi seperti ini silakan di share ya nanti link Youtubenya ke teman-teman yang lain demikian webinar sore ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu pahala atas acara ini dan kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan kita berjumpa lagi di webinar-webinar sekolah ekspor selanjutnya jangan lupa subscribe share and follow terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih banyak Pak Rony teman-teman semuanya mohon maaf kalau misalnya kurang memuaskan silakan kita ngobrol lagi di IG di WA silakan mungkin nanti kita nanti bisa chapter berikutnya Pak Indra oke terima kasih selamat semuanya selamat terima kasih banyak Bu Tiffany Pak terima kasih sama-sama selamat berakhir pekan terima kasih